Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia juga meninggalkan anak istrinya sampai mereka terlantar. Hanya karena istri mudanya itu tuh. Amit, Goma. Sekarang dia harus menerima semua akibat dari perbuatannya. Ini adalah yang menerima baju. Malah benar nasib Pak Permanang. Apa keluarganya sudah diberitahu? Sudah, Pak. Ohim tadi sudah memberitahu warga dan istrinya, Pak. Mungkin sebentar lagi deh sampai, Pak. Tapi jenazahnya bau sekali, Pak. Baiklah, kita tunggu disini saja. Apakah jenazah ini bisa dibawa ke rumah Ibu Rismala? Tidak. Jangan bawa jasad dia ke sini, Pak. Dia bukan keluarga kita lagi. Saya tidak mau, Pak. Saya sangat minta tolong. Kasian, Pak Permanang. Sudah tidak ada lagi orang yang mau memperdulikannya. Bahkan dia juga sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Jadi saya mohon, Terimalah jenazahnya, Bu. Biar aja. Bapak semasa hidupnya tidak memperdulikan kami. Bapak telah melantarkan kami. Hati kami sakit, Pak. Iya. Bapak tidak sayang sama kami lagi. Bapak cuma sayang sama artinya saja. Bapak juga menyanyakan, Ibu. Iya. Tapi sekarang ini Pak Permanang sudah meninggal. Jadi kemana lagi kami harus membawa jenazahnya? Kami mohonlah pengertiannya, Bu. Karena jenazah itu harus diperlakukan dengan baik, Bu. Terserah, Bapak. Tapi saya minta tolong jangan dibawa jenazahnya ke sini, Pak. Hati saya sudah sakit, Pak. Hati saya sudah sakit. Terserah, Bapak. Mau dibawa ke kelurahan, ke masjid, atau buang aja ke sungai. Saya minta tolong, Pak. Tolong Bapak keluar dari sini. Terima kasih, Pak. Baiklah. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Aku rapi banget, Kang. Akang mau kemana? Mau pergi, ya? Mau ketemu sama pembeli. Masa kamu? Kamu mungkin, kan? Memangnya, tanah yang mana yang akan ngejual? Udah bilang sama Bapak, Kang? Sudah, kamu gak usah cerewet. Nanti saya pulang buat duit banyak. Kang, sebentar, Kang. Kemarin Bapak nyariin Akang. Katanya ada yang mau dibicarakan penting. Akang disuruh ke tempatnya Bapak. Iya, nanti saya ke sana. Kang, tunggu sebentar. Kang, jangan lupa. Ini pecinya, Kang. Supaya Akang selalu ingat Allah dan sholat tepat pada waktunya, Kang. Saya suruh pakai peci. Saya gak mau dikira Ustadz. Saya permanah, juragan tanah. Kang, ini kan untuk sholat. Jadi kalau Akang mau sholat di masjid, pakai peci kan kelihatan lebih rapi. Assalamualaikum, Pak Permanah. Waalaikumsalam. Apalagi sih? Bagi orang marah aja. Ada edaran dari masjid. Saya kemarin datang ke rumah Bapak. Tapi Bapak tidak ada di rumah. Sumbangan apa lagi? Sumbangan untuk anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Mak, urus Pak Samad. Tapi jangan melanyakan, Kang. Astagfirullahalazim, Kang. Gak ada cerita. Kalau kita ngasih setegah, itu menjadi miskin. Pak, silakan masuk, Pak. Mak, ingat ya. 10 ribu. Kang, gak boleh ngomong kayak gitu, Kang. Dari riski yang diberikan oleh Allah sama kita, itu adalah sebagian yang milik anak yatim dan yatim piatu. Ya, so tau deh. Kayak bisa nyari duit aja. Enggak kan? Ingat, jangan banyak-banyak. 30 ribu aja. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih begitu. Cuma kemarin ada yang beli lebih tinggi dari Papa, saya nggak kasih, Pak. Baiklah kalau begitu. Tanah ini saya beli. Besok saya bawa uangnya. Tapi apakah jelas kepemilikannya dan surat-suratnya lengkap? Oh, lengkap, Pak. Papa nggak usah khawatir. Semua lengkap. Lagian juga, wah, tangan saya udah gantan nih, Pak. Mau dapet duit. Ya, oke. Oke. Permisi. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Permana sudah sangat keterlaluan, Pak. Dia menjual hampir semua tanah Bapak. Dan ini nggak bisa dibiarkan, Pak. Kemarin aja saya dengar dari Pak Dendi dia ngejual tanah yang di deket pematang itu. Permana, Permana. Kenapa dia tidak puas dengan apa yang sudah dia miliki? Ya, sudah Bapak berikan sama dia. Karena Bapak manjain dia sih. Akhirnya dia terbiasa, ngedapetin apa yang dia mau itu gampang. Sekarang dia udah nggak peduli. Semua tanah dijual. Tanah punya Bapak juga dijual. Uangnya nggak tahu kemana larinya. Kalau lama-lama kayak gini, kita bisa nggak punya apa-apa, Pak. Kamu benar, Dian. Bapak salah didik. Dia jadi tumbuh seperti anak yang manja, nggak tahu diri. Nanti malam, Bapak coba bicara sama dia. Mudah-mudahan dia bisa mengerti. Mbak, mbak, mbak. Bismillah. Sedirian aja? Iya. Lagi nungguin pacar? Enggak. Mau pulang? Iya. Makasih ya, Mas. Yang tadi. Saya juga mau pulang. Mau dihentrain? Nggak usah deh. Oke. Yuk, barang ya. Iya, udah. Kalau gitu. Bos, bos. Udah itu kaya sini terbuka lagi. Nggak, bos. Tak kaya. Belum bayar, bos. Eh, udah. Silahkan, Mas. Duduk dulu. Makasih. Saya memang tinggal sendirian di sini. Maklum. Saya kan masih single. Jadi, belum punya suami. Masa sih kamu tinggal sendirian? Belum punya suami. Nama kamu siapa? Uni, Mas. Nama saya permangan. Anak-anak. Kita sulap nanti berjamaah, yuk. Daddy jadi imamnya. Gih, hudu dulu. Ya Allah. Dimana suami hamba, ya Allah? Kenapa akhir-akhir ini dia jadi semakin jarang pulang? Semoga nggak terjadi apa-apa pada suami hamba. Jangan biarkan hamba punya perasaan kabur kepadanya, ya Allah. Bu. Ayo kita sholat. Iya, sayang. Sebentar, ya. Aku nyesel kenapa nggak kenal kamu dari dulu. Kamu cantik, muda, dan bisa bikin aku bahagia. Jelas saja, Mas. Karena aku butuh uangmu. Apapun aku lakukan demi uangmu. Aku merasa tadi di surga. Aku pamit dulu. Mas! Besok kalau Mas mau kesini tapi Yuni nggak ada, Mas tunggu sebentar ya. Yuni mau ke salon. Mau kuantar? Nggak usah, Mas. Udah pokoknya kamu tunggu aja di sini. Besok kita ketemu lagi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Mana Permana? Permana belum pulang, Pak. Hari gini belum pulang. Kemana aja? Katanya sih ada janji sama orang. Apa kamu sudah sampaikan yang Bapak bilang itu? Udah saya sampaikan sama Kang Permana. Bapak mau minum apa, Pak? Kopi aja, kopi. Silahkan duduk, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya, iya, iya. Riz, Riz. Kamu... Tolong berikan kopi, ya. Nih. Dan semua yang kurang-kurang apa beli. Paki semua aja, Pak. Tapi, Pak... Sudah, sudah. Nggak apa-apa. Terima kasih, ya, Pak. Bapak. Permana pasti tidak pernah memberikan uang untuk Riz, Mama. Keterlaluan. Dan salah laki-laki tidak bertanggung jawab. Permana? Bagaimana, Pak? Biasa. Kurusan, Pak. Kurusan? Bapak dengar kamu jual tanah. Tanah yang bukan hakmu. Kemana aja, wangnya? Emang yang apa, Pak? Bapak selalu apa-apa, Dian. Dian. Saya juga anak Bapak. Saya perlu izin sama Bapak. Enggak kan, Pak? Permana? Bukan tidak boleh. Tanah hakmu kan Bapak udah berikan. Yang kamu jual itu hak tanah Bapak, tanah kakamu, Herdian. Nah, sekarang mana hasilnya? Mana uang-uangnya itu? Udah habis, Pak. Buat bayar anak-anak sekolah. Kebutuhan rumah, kebutuhan saya. Permana? Apa uang belanja yang Bapak kasih itu nggak cukup? Cukup, Pak? Cukup! Saya pusing ngomongin duit terus, Pak. Sekarang mana surat tanah yang dipematang? Surat dan pembelinya? Mana, Pak? Buat apa? Pak, orangnya besok sudah mau bayar. Tinggal surat-suratnya dilengkapi. Mana? Tidak. Bapak tidak akan kasih. Itu bukan hakmu. Setua bakah! Tahu nggak, Pak? Bapak sebentar lagi akan mati. Dan surat-surat itu tidak akan dibawa Bapak mati, Pak. 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 Bermanah. Ternyata uang telah membutakan kamu, Pak. Iya, Pak. Risma, bicaralah sama suaminya. Aku itu orang tua saja. Bapak saya, ayah kandungnya, Pak. Pak, maafkan suami saya, Pak. Dia nggak ada maksud untuk nyakinin hati Bapak. Sabar, Pak. Kamu luar biasa. Terima kasih. Kamu harus menghadapi anakku yang dia macam begitu. Tawakal. Iya. Lihat Bapak pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Kak, Kak. Kak, jangan mengatakan kalau Bapak itu pelit. Selama ini yang membiayai hidup kita itu bukannya Bapak. Apa, Kak, lupa? Itu udah kewajiban orang tua. Selama ini aku nggak pernah minta, kan? Saya jual tanah malah dimana-marain. Perhitungan banget sih. Kang, Bapak bukannya perhitungan. Tapi kan tanah itu kan bukan punya Akang. Itu tanah punya Bapak, Kang. Lagian, tanah yang Bapak kasih sama Akang kan udah Akang jual. Kang, sebaiknya Akang minta maaf sama Bapak. Akang udah nyakitin hatinya Bapak. Iya, iya. Nanti saya minta maaf. Puas. Sekarang saya mau tidur. Oh iya, satu lagi. Jangan sekali-sekalinya kamu cari muka di hadapan Bapak saya. Apalagi untuk minta warisan. Astagfirullahaladzim, Kang. Emang saya menyayangi Bapak, Kang. Dia berhati mulia. Kang, sholat dulu, Gih, Kang. Nanti ketiduran. Diam! Bisa diam? Jadi istri pukulnya memang ingin, memang ingin susah. Nah, Pak Permanah, surat-suratnya mana? Gini, Pak. Surat-suratnya ada, Pak. Lengkap, Pak. Cuman, saya lupa naranya di mana. Bagaimana kalau Bapak bayarnya dulu, nanti surat-surat gampang, Pak. Pak, kemarin perjanjiannya saya akan bayar kalau surat-suratnya komplit. Bapak bisa usahakan sekarang? Kebetulan, Bapak saya kan udah tua, jadi lupa naranya di mana, Pak surat-suratnya. Tapi pasti ada, Pak. Lengkap surat-suratnya. Nanti saya bawain, Pak. Nah, begini aja, Pak Permanah. Ini surat perjanjian Bapak tanda tangan. Dan saya akan memberikan sebagian, sebagai tanda jadi. Ini, Pak. Saya permisi. Ya, maaf. Maaf, Pak ya. Ya, si bos. Manis itu, surat-surat nggak ada juga. Ini nggak ada tua bangka, ini. Reset. Heran Bapak sama pelakon-pelakon itu. Nggak ada rasa hormat sedikit pun sama Bapak. Sakit. 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 Terima kasih, Pak. Pak. Di mana surat tanah itu? Cepat! Nggak bisa sopan dikit, ya? Datang-datang sudah bentak Bapak. Bapak sudah bilang, Bapak tidak akan jual tanah itu. Itu bukan hakmu, Permanah. Ingat, Bapak tidak akan jual. Tidak. Bapak ini Tuan Tanah, Pak. Dan semua orang kenal saya juragan tanah. Bapak punya tanah berhektar-hektar, Pak. Mana sekarang surat-surat? Sombong banget sih kamu. Lagamu itu. Mau apa kamu? Ngapain kamu ngobrol-ngobrol di kamar Bapak? Dan yang dicampur. Pak! Di mana kunci-kunci-nya? Terlaluan. Nggak punya hati nurani kamu. Jangan, so suci. Cepat! Cepat! Kamu mau pukul Bapak? Hah? Pukul, pukul! Kalo itu memuaskan hatimu. Lebih baik kamu bunuh Bapak sekalian. Bunuh! Silahkan! Tata ini udah tua bangka, Pak. Mendingan Bapak cepat mati. Mas Bermanah baik banget sih. Beliin yunnya hadiah segi banyaknya. Mana bagus-bagus lagi. Itu sih. Belum seberapa. Apapun yang kamu minta pasti Mas beliin. Mau rumah? Mau mobil? Mas baik banget sih. Emang Mas lagi dapet proyek baru ya? Enggak. Tadi jual tanah. Laku tanahnya. Kalo gitu, yunnya nyobain yang ini dulu ya Mas ya. Mas! Mas! Ini celana jeansnya gak bisa dikancingin. Tukar kecilan tuh. Ini teman gue. Ya Allah. Ada pertanda apain ya Allah? Mas. 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 Ayo. Ayo, ati-atih sayang. Si Ngantuk ya? Jam berapa? Sebentar lagi mau subuh. Sayang, kamu bangunin Bapak sahur ya. Ibu mau siapin dulu ya. Yuk. Pak, bangun pak, sahur, sekarang kan hari Kamis, Insulullah kan mengunjurkan puasa Senin Kamis, pak. Kenapa sayang? Bapak gak mau bangun bu. Yaudah, biar ibu aja yang bangunin ya, kamu sahur duluan. Iya. Oke sayang? Kang, bangun ya, kita puasa Senin Kamis ya, Kang. Supaya keluarga kita dikasih keberkahan oleh Allah. Kita juga harus ajarin anak-anak jadi ahli puasa, Kang. Kamu kalau mau puasa Senin Kamis, silahkan aja. Gak usah ganggu orang tidur, ya. Sebentar aja, Kang. Nanti abis sahur, Akang bisa tidur lagi. Akang kan imam di rumah ini. Jadi harus usah tun Hasanah untuk anak-anak. Diam gak? Lisi. Apaan, apaan? Apaan? Pergi kau! Akang! Altyazı M.K. 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 Bisma! 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 Iya, Kang. Beja makanya kenapa kosong? Mana makanannya? Bukannya akang puasa sunah. Gimana mau puasa? Saur juga? Enggak! Cepet tambahin makanannya! Cepet malah bengong lagi! Ini, Kang. Ini, Kang. Kang, akhir-akhir ini... Ah, Kang. Selalu pulang malam. Kemana aja, Kang? Saya... Saya was-was. Lagi banyak urusan? Urusan tanah. Bawa, Kang. Tanya tahu semuanya. Gimana saya mau betah di rumah kalau kamu begitu terus? Lihat. Nanti kamu seceraya. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Kang. Istighfar. Jangan main-main sama kata-kata kayak begitu. Sayang, main-main. Saya serius. Teng, come on. Kang. Ya Allah. Kenapa suamiku memunceraikan aku? Apa salahku ini, Ya Allah? Apa salahku? Aduh, luas juga ya tanah Pak Permana ini. Jadi, tanah ini semuanya milik Pak Permana? Betul, Pak. Saya dengar dari orang-orang kampung sini, bahwa tanah ini milik Pak Samsul. Ya, memang. Cuman Pak Samsul ngasih kepercayaan kepada saya. Ya, lagi pula sih anak kesayangannya, Pak. Pokoknya, Pak. Urusan tanah di sini, Pak Permana yang pegang. Tenang aja, Pak. Oke. Besok saya akan selesaikan pembayarannya. Oke. Loh, saya permisi dulu ya, Mas. Ya Allah, Jack. Gimana? Wah, udah ada mobil barunya. Oke, gue kesana ya. Oke, yuk. Bos. Siapa? Biasa sih, Jack. Urusan mobil baru. Eh, Mas Permana? Mobil baru ya, Mas, ya? Iya, dong. Ini mobil baru. Gwes lagi. Tuh, ya tuh. Ya udah nggak segen-segen lagi ya ngelihat kemesraannya depan kita. Eh, dasar laki-laki tukang selingkuh. Iya, Bu. Laki-laki ikut tiap malam. Tinggal di situ. Kita jangan biarkan, Bu. Gawat. Kampung kita bisa tempat percinaan. Ya Allah. Makasih ya, Bu. Nanti akhir bulan saya bayar. Saya... Saya malu, Bu. Saya ngutang terus sama Ibu. Nggak apa-apa, Riz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Risma. Bukannya kamu orang kaya. Punya suami kan juragan tanah. Kok ngutang sama Bu Dedeh? Kamu kan baru beli mobil baru. Masa udah ngutang? Itu kan namanya aneh, ya? Eh, Risma. Bilangin ya sama suami kamu ya. Jangan sombongnya selangit. Kemarin ketemu sama suami saya. Eh, dia takut mobilnya kelecet. Disuruh minggir. Lagian apaan sih yang disombongin? Kita-kita juga kan nggak minta makan sama suami kamu. Iya, bener. Lagunya aja orang kaya. Lagunya selangit. Iya, Bu. Nanti saya sampaikan. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Gak. Apa sih, Bu? Bapak semuang sekali. Sampai-sampai. Warga desa nggak suka sama Bapak. Jadi malu, Bu. Sayang, Ibu juga tahu. Soalnya Bapak biasa hidup mewah. Jadi terbawa sampai sekarang. Gak gara Bapak. Kita BKT keluarganya. Deddy sedih, Bu. Deddy nggak boleh sedih. Biar bagaimanapun Bapak juga kan orang tua Deddy juga. Deddy berdoa ya. Mudah-mudahan Bapak bisa berubah ya, sayang. Iya, Bu. Berat nggak bawanya? Sini Ibu bawain. Gak usah, Bu. Deddy masih kuat kok. Amat pinter. Aduh, Mas. Mesinnya halus ya. Gimana mau kedengeran? Orangnya tidak ditutup. Mas, Mas Permanak kan janji mau beliin Juni rumah. Cepetan dong, Mas. Biar Juni nggak ngontrak lagi. Biar kita tiap hari bisa ketemu. Dan nggak ribet sama tetangga. Iya, nanti beliin rumah yang bagus buat kamu. Ya? Bener ya, Mas, ya? Iya. Bapak! 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 Cepat-cepat. Apa sih, Mas? Bapak ada istri malang saya. Cepat nanuku. Bapak! Bapak! Bapak gak bisa ngantri kalian? Bapak buru-buru. Emangnya, Akang mau kemana? Alah, bukan urusan kalian. Yah, terlaksa deh, Bu. Kita jalan lagi. Yuk, gak apa-apa, sayang. Kalau kita banyak jalan, tubuh kita akan makin sehat. Ayo, sayang, yuk. Aduh, Mas Permanenny takut banget sama istri sama anaknya. Lain kali, Yuni gak mau an unduk lagi. Kan pegel, Mas. Udah. Nanti, Mas kasih hadiah ya buat kamu. Tenang aja, Pak. Bener ya? Iya. Janji? Janji. Ya Allah. Sudah tiga hari, Kamper mana tidak pulang, Ya Allah. Amba tidak tahu ya di mana, Ya Allah. Ya Allah. Ampuni, hamba, Ya Allah. Jika hamba sebagai istri melakukan kesalahan dan kehilafan. Ampuni, hamba, Ya Allah. Jika hamba belum menjadi istri yang baik. Hamba hanya manusia biasa, Ya Allah, yang tidak luput dari dosa. Ya Allah, ya Allah, berilah hamba-Mu kekuatan, Ya Allah, untuk menghadapi cobaan ini. Hanya kepadamu kami meminta, Ya Allah. Dan hanya kepadamu kami memohon. Akang, Akang dari mana aja? Udah tiga hari, gak pulang-pulang. Bukan urusan kamu. Masya Allah, Kang. Saya kan istrinya Akang. Tentu saja saya peduli lah sama Akang. Kang! Kak, kemarin lagi pas waktu kita ketemu di jalan. Akang sama siapa? Sama siapa? Saya sendiri ya, gak sama siapa-siapa. Kenapa? Tapi kan, Akang tahu kalau penduduk di sini, kalau ngelihat orang jalan sama yang bukan muhrim, ya Kang. Jadi bahan gosip, Bang. Alah, pulih saya tanaman desa ini. Bodoh amat. Sekarang kamu ambil baju kotor saya dalam mobil, dan siapin saya air panah. Cepat! Iya, Kang. Ya Allah, dari mana saja kan permana, apa yang udah dilakukannya. Assalamualaikum. 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 Kenapa, Ledet? Pak, Bapak kok nggak mau puasa Senin Kamis sih? Walaupun hukumnya sunah, tapi kata Pak Usan sebaiknya kita lakukan. Kalian masih ngusan. Gua usah ngajarin Bapak. Risma! Risma! Iya, Pak. Suruh anak-anak diem. Ganggu aja. Kang, kata anak-anak itu benar. Mereka cuma ngingetin Akang. Kenapa Akang marah? Flero ya! Pak, kemarin orang-orang desa pada ngomongin Bapak. Kata mereka, Bapak sombong. Didi malu, Pak. Sini, Kang. Sini. Cepat! Dengar ya. Gua usah dengerin apa kata mereka. Hakang! Diam! Bukan mereka yang ngurusin kamu, adik kamu bukan kamu. Tapi Bapak! Kang, udah kan? Tidak! Mir! Tapi Pak, kita Pak Ustadz, kita nggak boleh sombong. Udah, serang aku lajar! Nggak tahu sopan santung kamu. Ini nih, aja dan guruk aja kamu. Iya! Kamu juga! Sumpah demi Allah, Kang. Saya nggak menghasut apa-apa. Sumpah. Kang! Nambung! Ampun kan, demi Allah, Kang. Bang! Kang! Kang, jangan pergi, Kang! Kang, jangan pergi! Kang! Kang! Maaf ya Didi ya, Bu. Gar-gara Didi. Bapak jadi pergi. Tidak, sayang. Kamu enggak salah kok. Eh, Yuni. Mana laki-laki yang sama kamu semalam itu? Pasti ada di dalam, ya? Laki-laki mana? Orang enggak ada laki-laki kok di dalam. Alah, jangan pura-pura. Kita semua tahu, kamu nyembunyikan laki-laki itu di dalam, kan? Laki-laki yang biasa bawa mobil mewah. Nah, pendatang baru kau udah mengotori desa ini. Terus terang, ya, Yun. Kami keberatan kamu tinggal di sini. Kalau besok kamu masih nyembunyikan laki-laki itu di sini, kami semua akan menggerbe kalian. Kamu jangan bikin maksiat dong di kampung kami. Dasar perempuan rahan. Yuni kan gerah dikatain waktu, benar. Mas, kapan mau ngawinin Yuni? Iya, mas juga pengen cepat-cepat ngawinin kamu. Benar ya, mas ya. Kawin siri juga enggak apa-apa. Yang penting Yuni dikawinin. Iya, iya, pasti kok. Mas, nanti kalau kawin, Yuni minta mas kawinnya 100 gram ya, mas ya. Kan enggak banyak, mas. Jangankan 100 gram. Lebih juga mas beliin. Apapun yang kamu minta, pasti mas beliin. Benar ya, mas ya? Iya. Subhanallah. Pak Dian dan Pak Samsul ini sangat luar biasa. Tidak pernah tertinggal saat berjamaah. Alhamdulillah. Laki-laki kan dituntunkan. Untuk memamurkan masjid. Eh, Pak Samsul. Maaf ya, Pak. Saya dengar-dengar dari tetangga, Pak Permana mempunyai wanita simpanan lain. Kalau bisa sih, Pak Samsul, tolong kasih nasihat dia. Kasihan, buris malah. Maksud Mbak Yuyun? Pak Permana selingkuh dengan wanita kampung seberang. Sudah, maksud. Sudah, maksud. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Yuyun, atas informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita makan ya, sayang. Nih. Ini buat Neni. Ibu, apa tidak ada makanan lain? Neni masih lapar. Neni pengen makan nasi. Maafin Ibu ya, nak. Ibu cuma punya makanan ini aja. Sabar ya. Ibu, kenapa kita tidak ke rumah kakek saja? Rumah kakek kan banyak makanan. Ibu malu, nak. Ibu malu sama kakek. Selama ini, Ibu selalu minta sama kakek. Ibu nggak enak kalau ngerepotin kakek terus. Kakek udah baik banget sama kita. Bu, Daddy mau kerja apa saja, Bu. Biar Neni bisa makan nasi. Daddy! Daddy! Daddy, kamu kemana, Dad? Dad? Daddy, kamu kemana? Dadah! Daddy, saya. Dadah! Dadah! Kakek, Om! Kamu kenapa lahir lari? Daddy mau cari Pak Ustadz. Daddy mau cari pekerjaan di rumah Pak Ustadz. Cari kerjaan? Buat apa? Daddy mau kerja, Ke. Biar bisa beli beras. Buat Neni sama Ibu. Kesian mereka. Cuma makan singkong doang. Setelah, Tim. Cari kerjaan. Nah, ini kakek nggak paham. Ayo, ayo pulang. Ada, ada aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daddy, bawa ke dalam ya, Naya. Ya, Ke. Trisma, kenapa kamu nggak ngomong? Semestinya kamu datang ke rumah ceritakan semua kesulitan kamu kawan Bapak. Masa anak sekecil, Daddy sudah terpikir mau cari makan? Masya Allah. Saya udah larang dia, Pak. Tapi dia tetap maksamu pergi. Sebenernya... Saya malu, Pak. Saya malu. Saya cuma... Hanya bisa merepotkan Bapak aja. Permana memang benar-benar keterlaluan. Rupanya benar-benar desas-desus yang selama ini saya dengar. Kalau dia ada main dengan wanita lain. Dia jarang pulang ke rumah dan sudah nggak peduli lagi dengan keluarganya. Bapak tidak akan biarkan Permana menelantarkan anak istrinya. Bapak mesti bicara sama dia. Sabar, Pak. Sepertinya... Dia sudah punya perempuan lain. Saya rela, Pak. Kalau Kang Permana... Mau nikah lagi. Saya rela. Mungkin... Saya sebagai istri. Kurang bisa membahagiakan suami saya, Pak. Ya. Mudah-mudahan... Kang Permana... Bisa jaga anak-anak. Bapak tidak setuju. Bapak harus bicara sama Permana. Ngurus satu bini aja. Apa just? Momen dua lagi. Anak apa itu? Anak berakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar, ya, Risi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah kuatkanlah, Mba, ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Permana, kamu itu kan sudah menikah. Kau masih berhubungan sama perempuan lain. Pokoknya saya mau cerai dari Rismala. Kamu jangan nyalakan Rismala. Dia itu perempuan soleha. Baik. Kamu yang gak tau diri. Bapak. Bapak. Bapak itu gak tau apa-apa, Bapak. Rismala itu soal tau orangnya. Permana pokoknya Bapak minta kamu tinggalkan perempuan itu. Lebih baik kamu urus Rismala dan anak-anakmu. Jangan kamu telantarkan. Kasian mereka. Bapak juga malu. Kamu jadi omongan dengan pelakuanmu yang macam begitu itu. Malu. Saya gak mungkin ninggalin Yuni. Yuni itu mudah, cantik. Bisa ngurusin saya. Rismala apa, Bapak? Cerewet. Pak Cik. Kalau kamu tetap akan menceraikan Rismala. Kamu tidak akan dapat sebeserpun warisan dari Bapak. Gak bisa, Pak. Saya juga berhak atas warisan Bapak. Putusan Bapak udah bulat. Kamu harus tinggalkan perempuan itu. Kamu harus urus anak istrimu. Baik. Baik, baik. Bapak pikir saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya mau. Hmm, salah, Pak. Asal tau ya, Pak. Bapak ini tua bangka. Seharusnya sudah mati. Perpangan. Kak. Bapak. Tega kamu ngata-ngatain Bapak. Surah anak-anak tahu diri. Pak. Pak, maafkan gang permana ya, Pak. Sekarang Bapak harus tersembuh ya, Pak. Maafkan permana. Maafkan permana. Kang permana. Sudah satu minggu, Pak pulang, Pak. Astagfirullahaladzim. Maafkan, Trismala. Maafkan. Maafkan permana. Dia sudah menjolimi kamu. Istrinya yang begitu baik. Maafkan. Maafkan. Kang permana suami saya, Pak. Bapak harus cepat sembuh ya, Pak. Saya... Saya harusnya minta maaf sama Bapak. Coba ya. Adrihan, cari adikmu. Cari adikmu. Cari, ya. Pak. 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 Dokter. Pak, tolong dok. Bos. Besok lusa itu ada pembeli yang mulai tanah yang pinggir kali, Bos. Mudah-mudahan sih, Bos. Orang yang suka. Iya, gue juga butuh duit. Gue mau kawin sama Yuni, besar-besaran. Bang, gak salah nih. Mau kawin lagi. Emang dengan istri lo udah gak toke chair lagi? Ah. Mesin aja harus diganti yang baru. Gue juga. Gila aja lo. Ah. Ah. Males nih. Gue lagi. Eh, Males nih, Males nih. Ters. Ters. Ingat Allah ya, Pak. Sadar, Pak. Ingat Allah, Pak. Mana Erdian. Erdian. Dian. Iya, Pak. Dian. Dian. Jaga Rizmalana. Jaga cucuku. Jaga dengan baik. Ya. Janji. Janji sama Bapak. Iya, Pak. Iya, saya janji, Pak. Saya akan jalankan amanat Bapak. Pak. Sebut asma Allah, Pak. Sebut asma Allah, Pak. Istri Farba. Ya, ya, ya. Dia. Dia semua. Pak Istri Farba. Pak. Pak, tidak terlalu. Pak. 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 Jinajara Samsul wangi sekali ya pada saat dimadikan. Padahal belum disabunin. Iya. Dia terlalu baik. Walaupun berkali-kali disakiti Pramana. Setapa aja, sahabat. Pramana itu bukan manusia, tapi dia setan. Dia anak durhaka. Bagaimana, Pak Dian? Apakah masih ada yang ditunggu? Sebenarnya masih ada, Pak. Adik saya Pramana. Tapi saya nggak tahu hubungin dia di mana. Kami nggak tahu cari dia di mana. Kalau begitu, sebaiknya jenajah kita tutup sekarang saja. Karena sebentar lagi akan diberangkatkan ke kuburan. Sudah terlalu lama. Kasian, Pak Dian. Iya, Kang. Langsung aja dikuburkan. Iya. Kita angkat sekarang, Pak. Mari, Pak-Pak, Ibu-Ibu. Kita bantu untuk mengat jenajah. Masya Allah. Ini Bapak Akang yang meninggal. Masa nggak tahu sih? Akang lagi mabuk ya? Ini Bapak Akang. Bapak, mati. Biar ini aja mati. Mati sama hidup sama aja, belit. Kang. Akang kemana aja sih, Kang? Bapak udah meninggal, Kang. Kena serangan jantung. Masya Allah. Eh. Nah, maik takdir, takdir. Mau diapain lagi? Kamu itu betul-betul anak durhaka, nak. Bapak meninggal. Kamu masih nggak peduli. Mau ngapain, nak? Nangis. Sedih. Nggak kayak kamu, pinter nangis. Sedih, acting. Ngapain? Kurang ajar. Enak durhaka kamu, nak. Enak durhaka, Bapak meninggal. Kamu masih nggak peduli. Enak durhaka kamu, nak. Apa? Masa, mas. Masa, mas. Kang, aku mau kemana? Ayo, Kang. Bura sana keburan, Ah. Aku mau kemana, Kang? Ayo, Kang, ikut keburan, Kang. Ya Allah. Daya itu orang nggak bisa bayar, Bos. Soalnya surat-suratnya belum bayar, ya? Ah, nggak peduli. Yang penting, duitnya pada masuk dulu. Nggak nggak peduli. Gue ini tuan tanah. Tanah milik Bapak gue udah jadi milik gue sekarang. Udah deh. Kalau memang maunya begitu, terpaksa. Gue harus ngambil sama Dian. Kayaknya harus dengan cara kekerasan. Atur aja, Bos. Kiri, kiri, miri. Bapak gue udah jadi milik. Permana? Supan saturn, kamu. Mana surat tanah? Kamu nggak lihat. Orang-orang lagi baca Yasin, semuanya ngumpul buat Bapak. Kamu datang-datang nanyain surat tanah. Tanah kuburan Bapak aja belum kering, nak. Hah? Nak. Nak, kamu tuh sudah nggak waras, udah gila kamu. Diam! Kamu nggak waras. Nak, kamu nggak marah, kan? Kok kamu nggak mau dibawa, nak? Nak? Nak! Tentangnya hati diri sulit, bukan, maaf ya. Nak, nak, pengguna. Nak! Nak, diam! Surat tanah itu sudah diwasilkan Bapak buat istrimu dan anak-anakmu. Tidak akan kukasih ke mereka. Ini buat istri mula. Astagfirullahaladzim, Kang. Akang jangan ngezolimin kakak-kakang sendiri, Kang. Ya Allah! Ah! Ah! Ya, surat! Ya! Ah! Ya Allah! Berikan hidayahmu untuk suamiku, ya Allah. Ah! Mas, kalau kayak gini caranya, kita harus cepat kawin, Mas. Uang Mas kan udah banyak. Perempuan itu memang matah wikin. Dikasih sedikit, apa aja dikasih? Dasar bodoh. Tapi aku mencintai wanita ini. Dia harus jadi seri. Laki-laki itu memang bodoh. Dikasih servis dan goyangan sedikit saja, sudah mati kutu. Apa aja dikasih? Aduh. Bu, seharusnya ibu pakai ikuruk agar tidak sakit. Nggak perlu, nak. Kaki ibu nggak apa-apa kok. Doain ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi nanti kalau jalan sakit. Nggak, sayang. Ini semua gara-gara bapak yang telah menyakiti ibu kemarin. Nggak, bapak nggak jahat kok. Bapak cuma nggak bisa ngendaliin emosinya aja. Ya? Nani benci sama bapak. Bapak jahat! Iya, bu. Dari juga benci sama bapak. Habisnya, bapak udah nggak peduli lagi sama kita. Kamu nggak boleh kayak gitu ya. Bapak nggak jahat. Biar bagaimanapun, Bapak kamu adalah orang tua kalian juga. Ya kan? Daddy sama Nani harus bersyukur sama Allah. Karena kita masih punya tempat tinggal. Kita masih bisa sama-sama kan? Soal bapak, kita berdoa sama Allah ya. Mudah-mudah bapak cepat sadar. Iya, sayang. Sekarang udah malam. Waktunya kamu tidur. Ibu, kami tidur dulu ya. Iya, sayang. Sini. Jangan lupa berdoa ya. Tidur ya. Iya, ibu. Iya, ibu. Kenapa Amba seperti ini, ya Allah? Tolong sadarkanlah suami Amba, ya Allah. Ambil, apa sih, Mbak Ayu gitu? Mas. Mas. Mas Permanah kan janji mau beliin Yuni rumah. Buktinya mana? Mas bener-bener nggak ngerti perasaan Yuni. Tinggal di sini tuh kan kecil, terus sumpah. Belum lagi, ibu-ibu tuh sering banget gosipin kita. Udahlah, kamu tenang aja, nggak usah ditangkepin. Sebentar lagi kan kita akan kawin. Masih enak ngomong kayak gitu. Aduh, mas. Buruan kita pindah dari sini. Iya, tapi kan uang mas belum cukup. Kemarin baru beliin kamu perhiasan. Terus bayarin untung-untung kamu. Mas. Tapi kan mas masih punya rumah. Iya, rumah itu kan isinya mas jadah istri aku dan anak-anak. Dan aku belum cerai. Tapi kan secara agama, mas itu udah nyerahin Rizmala. Jadi mas berhak ngusir dia. Emang aja dia menak-anakan duduk di rumah. Dasar wanita nggak tahu ciri. Keluar! Akang, ya Allah, ya Allah. Kang, kalau akang mau ngusir kami, kami mau tinggal di mana, Kang? Bukan urusan aku. Cari tempat lain. Kamu sudah saya cerai, kan? Kalau mau cerai-cerai resmi, ada di kawal. Apa mau ambil? Kang. Kalau akang mau ngusir saya, saya bersedia keluar, Kang. Tapi gimana sama anak-anak, Kang? Mereka masih pada kecil. Eh, mbak. Kalau udah disuruh minggat, minggat aja. Nggak usah pakai alasan dua anakmu itu. Sekarang, pergi dari rumahnya. Cepat! Kang! Tunggu, tunggu! Nih, sekarang bawa. Dia nggak menemuin tempat kita. Cepat! Akhirnya aku punya rumah juga. Lumayan daripada montrak. Sebentar lagi aku resmi jadi Nyonya Permana. Nyonya Permana yang akan menghabiskan uang Permana. Assalamualaikum. 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 Om Dian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Risma? Daddy, Neni ada apa? Apa yang terjadi, Riz? Ada apa dengan kalian? Bapak jahat, Om. Bapak telah mengusir kita. Astagfirullahaladzim. Yaudah, ayo masuk, masuk, masuk. Sayang, Bapak Lila ada di mana? Ayo, masuk. Lagi sih yang dilakukan Permana. Ayo, masuk, masuk, masuk. Saya nggak tahu setan apa yang sudah merasuki badan adik saya. Kayaknya makin hari kelakuannya makin menjadi-jadi. Sekarang tega-teganya dia mengusir kamu sama anak-anak kamu. Mungkin ini sudah nasib saya, Kang. Saya minta maaf, Kang. Kalau saya selalu merepot, Kang. Jangan ngomong gitu, Riz. Kita ini kan bersaudara. Sebenarnya, saya ada rencana mau keluar kota. Karena kebetulan saya diterima kerja di sana. Jadi kamu sama anak-anak boleh tinggal di sini. Selama apapun kamu mau. Subhanallah, Kang. Saya ikut senang mendengarnya, Kang. Alhamdulillah. Allah maha baik. Dan soal kebutuhan kamu sehari-hari, kamu nggak usah khawatir. Nanti insya Allah, tiap bulan akan saya kirimin uang. Saya kan belum nikah. Jadi belum punya tanggung jawab apa-apa sama keluarga. Kalau perlu, akan saya buatkan warung buat kalian kelola. Gimana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, engkau berikan hamba rahmat yang tiada terbatas. Akhirnya kami bisa mandiri. Tidak merepotkan orang lain lagi untuk bisa hidup layak. Tidak merepotkan orang lain lagi untuk bisa hidup layak. Tidak merepotkan orang lain lagi. 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 Ini rumah apa kandang sih? Mas Bermana? Susah. Mas Bermana? Mas Bermana? Hah? Ngapain aja di rumah terus? Hah? Bersihin rumah aja gak becus? Emang kamu sehari ngapain sih di rumah? Kayak maat hidup? Hah? Terus banget sih jadi orang. Aku mau kerja apa, Yung? Aku lagi sakit. Berdiri aja tidak bisa. Hah, Mas. Mas sakit tuh kan karena akibat Mas sendiri. Dulunya yang suka minum. Ya sekarang nikmatin aja. Kamu berubah. Dan jadi kasar. Kenapa? Berubah, berubah. Mas, jadi orang tuh mesti kreatif. Cari kerjaan kayak yang mendapatin duit. Kalau cuma di rumah terus gimana bisa dapet duit? Emang duit jatuh dari langit, hah? Selama ini kan aku kasih kamu uang dari jual tanah. Mas, emang uang dari hasil tanah tuh gak habis dipakai? Hah? Ya habis dong. Makanya Mas cari duit lagi. Jadi, kalau Mas gak bisa cari duit lagi, Mendingan Mas cerain saya sekarang juga. Saya tuh nyesel kawin sama kamu. Apa? Terakhir. Yung. Mendingan Mas tinggalin rumah ini sekarang juga. Aku udah bosan hidup sama Mas. Rumah ini kan sudah menjadi hak milik aku atas nama aku. Jadi aku berhak musir Mas. Ayo pergi! Oke, kalau emang begitu, Aku butuh uang untuk berobat. Emang aku pikirin? Mendingan Mas nikmatin penyakit Mas. Dasar orang penyakitan. Ayo keluar! Mendingan pergi! Ayo pergi! Ayo! Ayo keluar! Ayo! 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 Ya Allah! Mengapa nasib hamba menjadi begini? Apakah ini juga yang dirasakan oleh Rizmala dulu? Hamba berang usirnya. Ya Allah! Dimana kau harus tinggal? Minta hati, malas angat, Bu! Oh, iya, iya, Pak. Silahkan duduk, Pak. Eh, itu tukang bermana, kan? Iya, orangnya yang sombong, kan? Dia jadi gembel gitu ya sekarang? Akibat doraka sama orang tua? Iya, emang. Lebih baik, jangan di warung ini. Bapak sedang sakit. Bapak, pergi, Pak. Pembeli saya takut ketularan. Pergi, Pak, pergi! Orang gila, orang gila, orang gila, orang gila... Orang gila, orang gila, orang gila... Terima kasih, ya. Rizmala. Rizmala. Astaga, wajib. Akang? Kamu sudah hebat, ya, sekarang? Ya Allah. Akang, permana? Aku mau minta maaf, Riz. Karena udah ngantarkan kamu sama anak-anak. Tidak! Kami tidak akan memaafkan Bapak. Bapak sedang membuang kami. Bapak jahat! Pergi! Kami tidak mau bertemu Bapak lagi. Bapak jahat! Bapak bukan Bapak Neni lagi! Neni! Daddy! Daddy! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kang! Sebaiknya Kang pergi dari sini! Saya sudah bukan istri, Kang lagi! Kang sudah menyerahkan saya! Pergi! 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 aku Risma aku telah menyakiti kamu dan anak-anak Risma aku telah diusirah sama istri aku Risma aku boleh tidak tinggal bersamamu dan anak-anak Risma lagi puluh mereka darah dagingku Risma 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 maaf 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 saya harus pergi Assalamualaikum Risma Risma bu pokoknya Nani gak mau tinggal sama bapak lagi Nani benci sama bapak Nani juga bu bapak sudah membuang kita berdua dan bapak juga sudah menyakiti ibu lebih baik kita tinggal bertiga seperti ini ya Allah kenapa hamba belum juga mampu menghapuskan sakit di hati ini tapi hamba gak tega melihat keadaan kantor mana ya Allah mampu menghapuskan sakit di hati ini terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Bagaimana Pak? Apa Ibu Rizmala mau menerima mayatnya Pak Bapak Rizmala? Dia enggak mau Pak. Bahkan dia bilang lebih baik mayat ini dibawa ke Masjid Jajah untuk diurus di sana. Dan dia juga bilang kalau Pak Permani ini bukan suaminya lagi Pak. Saya mengerti Pak. Kalau Ibu Rizmala masih tidak mau memaafkan kesalahan Bapak Permana. Ya sudah, mari kita angkat jenisnya ini ke Masjid. Mari bawa ke Masjid. Ayo Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Ya Allah. Engkau lah yang mahat tahu isi hati hamba ini, Ya Allah. Maafkanlah hamba, Ya Allah. Jika hamba masih belum bisa menerima Kang Permana. Jiwa hamba belum tenang, Ya Allah. Setelah menerima perbuatan dari Kang Permana selama ini. Ya Allah. Jika ini memang untuk kebaikan, mudahkanlah hamba untuk maafkannya, Ya Allah. Amin. Kenapa sih ini mayat? Sudah dicoba berulang kali diangkat, kok nggak keangkat-angkat juga ya? Berat sekali nih. Badannya berat sekali. Ini mah Kang, kayaknya gede dosanya Kang. Tidak baik bicara begitu. Dosa. Ayo kita cobalah. Pak RT, gimana nih Pak RT? Sudah dicoba berulang kali. Pak Jati nggak keangkat-angkat juga Pak RT. Aduh Allah. Gimana nih Pak RT? Tapi kerandanya nggak ada ya? Gimana kalau pakai gerobak tong sampah aja? Jangan. Biar bagaimanapun juga, kita harus menghargai jenisnya Pak Permana. Wira, ya Pak. Cepat kamu ke rumah Pak Luqman. Pinjam mobil blocknya. Biar nanti saya yang bayar. Baik Pak, ayo cepat. Mari Pak, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Wira sekali. Jadi Pak Permana meninggal? Ya begitulah kejadiannya Pak. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk meminjam mobil Bapak. Untuk mengangkat jenazah Pak Permana. Wah, maaf sekali Pak Sali. Mobil saya sudah dua hari tidak dijalankan. Kan pas remnya habis. Pinjam mobil orang lain saja ya. Tapi jenazahnya sangat berat Pak. Maaf sekali. Tidak bisa saya pinjamkan. Terima kasih Pak. Kang, Kang. Stop, Kang. Ada apa? Tolong Kang. Angkat jenazah ke masjid. Jenazahnya siapa? Jenazahnya Pak Permana. Pak Permana anak lama rumah Pak Samsul? Iya. Waduh, gue kagak berani deh. Dia pasti menghentaiin gue. Eh, gue kasih tau sama lu. Pak Permana itu orangnya jahat banget. Dia pasti menghentaiin gue. Kagai? Ini gak bisa nih, Kang. Ah, enggak ah. Gue pergi aja. Yang lain aja deh. Kang. Bauk sekali Pak. Kenapa ya? Jenazah Pak Permana cepat sekali membusuknya. Bau yang luar biasa menyengat. Iya. Maaf Pak RT. Tidak ada satu orang pun yang mau meminjamkan mobilnya. Bagaimana Pak RT. Kalau jenazahnya kita bawa dengan gerobak sampah saja Pak. Biar cepat baunya itu hilang Pak dari sini Pak. Sangat bau sekali Pak. Betul juga Pak RT. Ya baik-baik Pak RT itu kita segera bawa dengan gerobak sampah saja. Benar Pak RT. Mungkin ada permasalahan yang belum selesai semasa almarhum hidup. Bisa jadi. Atau mungkin juga ada yang ikhlas dengan kematiannya. Kita sudah berusaha mengangkatnya, tapi tidak berhasil juga. Sebaiknya kita berdoa saja. Semoga jenazah bisa kita segera bawa kembes itu untuk dimandikan. Mudah-mudahan saja Pak RT. Pak, jenazah mantan suami saya di mana Pak? Masih ada di belak sampah, Bu. Kami mohon maaf. Karena kami belum bisa mengangkatnya. Karena jenazahnya seakan-akan menancap di tanah. Ayo, Bu. Kita lihat. Mari, Bu. Cepat sedikit, kasih. Tolong, tolong, tolong. Gisi. Gisi. Kenapa nasib mantan suami saya seperti ini, ya Allah? Bu Risma, kami semua sudah berusaha mengangkatnya. Tapi jenazahnya tidak bisa diangkat. Mungkin ini berkaitan semasa hidup almarhum. Bu Risma, tolong buka hati Ibu. Agar jenazahnya bisa kami angkat. Dan segera kita bawa ke masjid untuk dimandikan dari kafan Ibu. Baiklah, saya sudah memaafkan mantan suami saya, Pak. Saya ikhlas memaafkannya. Bagaimana dengan Deddy dan Nenny? Saya juga, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-bapak, mari kita coba angkat lagi. Mudah-mudahan jenazahnya bisa kita angkat. Mari Bapak-bapak. Ya, ya, ya. Bismillah. 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 Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya Allah Sebesar apapun dosa suami hamba Ampuni dia ya Allah Ringankan siksa kuburnya ya Allah Wafatkanlah kami kelak dalam keadaan husnul khotimah Jangan kau ambil kembali hidayah yang sudah engkau teteskan pada hamba dan keluarga hamba ya Allah Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih